di hari ini, di tanggal 24 Januari 2023. Hari ini kita lagi ada di Pantai Timur ya, teman-teman. Dan ini cuacanya lagi bagus, cerah dan ombak pun terlihat tenang. Dan di sini ada yang lagi sewa water spot ya, Benana sama Uko. Tuh, lagi pada naik. Dan untuk info wisatanya, di hari ini terlihat sepi dari pagi pun ya, tapi tidak terlalu sepi banget. Melihat ada 1-2 pengunjung yang masih ada di kawasan objek wisata Pantai Pangandaran. Nanti kita juga akan keliling, kita coba keliling. Sekarang kita nongkrong dulu di sini, melihat para pengunjung yang sedang asik main water spot. Tuh, naik donat. Dan untuk harganya ini, 3 permainan itu adalah Rp. 75.000 ya, per orangnya. Jadi nanti kalau kalian mau liburan, mau sewa, boleh. Monggo-monggo wai, mau sewa sama rombongan, nanti kalau lagi liburan ke Pangandaran, seru-seruan di Pantai Pangandaran ya, itu jauh juga tuh. Sampai ini lagi bagus banget ya cuaca dari kemarin, dan ombak pun terlihat tenang. Pokoknya bagus, cocok banget nih, buat yang mau liburan. Kemarin 2 hari kebelakang itu hujan, sore hari itu ya. Tiba juga live streaming itu hujan-hujanan. Itu di area Pangandaran Sunrise, sambil melihat aktivitas nelayan. Ombaknya pun kecil di sini. Ini deket banget sama Hotel Pantai Indah ya. Jadi nanti kalau kalian nginep di Pantai Indah itu nggak terlalu jauh juga. Lah kok itu berhenti di tengah laut? Kenapa mogok? Dan di sini ada satu mobil, dua, dua mobil tuh. Ini juga baru datang. Mungkin rombongan ini yang main banana. Dan tadi pagi Kibo sama TEK sama owner Pangandaran Wisata Seru Ngobrol tentang wisatawan yang mau berkunjung yang menggunakan paket PWS Yaitu Pangandaran Wisata Seru. Alhamdulillah udah ada kabar. Kalau dari TEK itu 36, mudah-mudahan jadi ya. Dan Kibo 350 orang. Katanya sih mau nambah ya. Jadi 400 orang yang mau liburan ke Pangandaran. Dan rencananya nginepnya di Pantai Indah Resot. Jadi nginepnya nanti di Jalan Tengah, Jalan Kedang Pananjung.